Kisah Sibangau Putih, Jilip 18 Sementara itu, Sumalian sekarang teringat Ayah ibunya banyak bercerita kepadanya tentang tokoh-tokoh di dunia perselatan Dan pernah ayahnya bercerita tentang CMKWI, tentang dua orang murid CMKWI Yang seorang bernama Ken Bilan dan kini menjadi istri dari pendekar suling naga Simhou, yaitu Suheng dari ibunya Ken Bilan mempunyai seorang suci, kakak seperguruan perempuan Yang tadinya merupakan seorang tokoh sesat yang amat terkenal dengan julukannya BKWI Bernama Cheong Siung KWI yang menurut ayah ibunya, kini tokoh sesat itu telah sadar Bahkan telah melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa membela para pendekar Menurut ayahnya, tokoh itu telah menikah dengan seorang pemuda petani yang berjiwa gagah perkasa Walaupun tidak paham ilmu silat, dan kini kabarnya telah mengundurkan diri dan hidup sebagai petani Entah di mana, keluarga itu tidak pernah menghubungi teman-teman lagi Bahkan tidak pernah mencampuri urusan dunia perselatan Tadinya, cerita tentang wanita itu tidak begitu menarik perhatiannya Akan tetapi kini, secara aneh dan kebetulan, ia dihadapkan dengan tokoh itu Maka, tentu saja ia merasa amat tertarik dan ingin sekali ia melihat apa yang akan terjadi Antara bekas tokoh sesat itu dan wanita lihai yang berjuluk Sin Kiam Moli ini Kini ia pun mengerti mengapa anak kecil berusia 7 tahun itu memiliki sikap seorang jantan, seorang pendekar Kiranya dia putra bekas tokoh sesat yang pernah dipuji-puji oleh orang tuanya itu Memang tidak bohong kalau Cheong Siung KWI mengatakan kepada Sin Kiam Moli bahwa sudah lama sekali ia tidak pernah lagi mencampuri dunia perselatan Jangankan dunia perselatan, bahkan selama ini ia belum pernah memperlihatkan ilmu silatnya Sehingga kecuali suaminya sendiri, tak seorang pun di dalam dusun mereka atau di dusun-dusun sekitar tempat tinggal Mereka tahu bahwa nyonya Yojin yang tiap hari bekerja seperti wanita petani biasa itu sebetulnya ialah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan silat yang amat tinggi Bahkan Yuhan sendiri pun tidak tahu Yojin ayah anak itu melarang istrinya untuk melatih putra mereka dengan ilmu silat Ilmu silat tak terpisahkan dari kekerasan, demikian suami itu berkata Dan kekerasan selalu mendatangkan permusuhan, denam, kebencian dan kekejaman Kita tidak boleh membiarkan putra kita menjadi seorang yang banyak musuh dan akhirnya menjadi seorang manusia yang berhati keras dan kejam Kurasa tidak selalu harus begitu, karena ilmu silat selain menjadi ilmu bela diri, juga merupakan olahraga yang menyehatkan badan dan batin Juga merupakan kesenian yang indah, bahkan kalau tidak keliru penggunaannya, dapat membuat orang menjadi seorang pendekar yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan Hem, bagaimanapun juga alasannya tetap saja akhirnya dia akan mempergunakan kepandayanya, yaitu ilmu memukul roboh, melukai dan membunuh orang lain Untuk mempertahankan apa yang dinamakannya kebenaran dan keadilan itu, kata Yujin Tidak perlu kita melihat terlalu jauh atau mencari contoh yang terlalu jauh, ingat saja pengalamanmu sendiri Ketika engkau masih berkecimpung di dunia persilatan, dengan modal kepandayan silatmu, bagaimana keadaan dirimu? Kemudian, lihat keadaanmu sekarang, semenjak kita menikah, sejak engkau meninggalkan dunia persilatan Sejak engkau tak pernah lagi menggunakan ilmu silatmu, hidup sebagai petani biasa Apakah engkau tidak melihat perbedaannya? Ciong Siu Kwei tersenyum dan merangkul suaminya Ia merasa kalah Tentu saja aku melihat perbedaannya yang sangat jauh, jauhnya seperti langit dan bumi Kini hidupku tenteram, tak pernah mempunyai musuh, bahkan tak pernah dimusuhi orang Dan engkau bahagia? Ya, aku berbahagia sekali Nah, mengapa engkau hendak menyeret anak kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan pertentangan, perkelahian, permusuhan itu? Coba bayangkan saja Andai kata engkau melatih Hon Ji, anak Hon, memainkan ilmu silat Andai kata dia telah pandai ilmu silat, tentu terjadi perubahan dalam pergaulannya dengan teman-temannya Dia akan ditakuti, disegani, juga tentu ada yang iri Lalu, kalau ada anak lain yang juga pernah belajar silat, tentu akan terjadi bentrokan antara dia dan anak itu Karena keduanya tentu ingin melihat siapa yang lebih unggul Mereka akan berkelahi, menggunakan ilmu silat mereka, saling pukul Kalau tidak anak kita yang terluka, tentu anak yang lain itu Dan lalu timbulah permusuhan dan dendam antara keluarga kita dengan keluarga anak itu Tidak, aku tidak suka melihat anak kita menjadi jagoan dan tukang pukul Aku lebih ingin melihat anak kita kelak menjadi seorang laki-laki sejati Yang gagah berani menentang kelaliman, bukan mengandalkan kerasnya tulang dan kulit Akan tetapi mengandalkan kebenaran yang tidak dipaksakan oleh kekerasan Ciyong Siung Kwei yang amat mencinta suaminya mengalah Demikianlah, sampai berusia tujuh tahun, Johan tidak pernah diajarkan ilmu silat Namun, anak itu mewarisi wata ayahnya Dia pemberani, jujur, dan terbuka, tetapi juga mewarisi kecerdikan ibunya Ketika sampai sore suami istri itu tidak melihat putera mereka, keduanya menjadi amat khawatir Ciyong Siung Kwei mencari-cari dan bertanya-tanya Akhirnya ada seorang petani yang melihat ketika dia berada di luar dusun Betapa Johan dipondong dan dilarikan seorang laki-laki yang berpakaian serba hijau Dan memakai caping lebar sehingga tidak nampak wajahnya dan tubuhnya kurus Mendengar ini, Ciyong Siung Kwei gelisah bukan main Demikian juga Yeo Jin Keduanya dapat menduga bahwa putera mereka diculik orang Yeo Jin menarik napas panjang Airh, tak kusangka bahwa setelah bertahun-tahun hidup tenteram, kembali terjadi kekerasan seperti ini Aku yakin bahwa ini juga merupakan akibat dari keadaan hidupmu yang dahulu Balas dendam Ah, balas membalas tiada habisnya Johan yang tidak berdosa ikut pula terseret ke dalam permusuhan dunia persilatan Sudahlah, apapun yang terjadi, kita tidak boleh tinggal diam saja Aku harus mencari anakku dan merampasnya kembali Kalau perlu, aku akan mempergunakan kepandayan yang dulu Anakku harus diselamatkan dengan taruhan nyawaku Yeo Jin tidak dapat membantah Hanya menarik napas panjang ketika melihat istrinya berangkat setelah membawa perbekalan Bukan hanya lenyapnya Johan diculik orang itu saja yang membuat dia prihatin Akan tetapi terutama sekali terseretnya kembali istrinya ke dalam arus kehidupan dunia persilatan itulah Ia dapat membayangkan betapa istrinya akan bertemu dengan lawan-lawan Dan akan selalu diancam bahaya dalam usahanya merampas kembali putra mereka Dia sendiri tidak mungkin dapat melakukan pengejaran Dan setelah istrinya pergi meninggalkan dusun itu, dia termenung Diakah yang benar, atau istrinya kah ketika mereka berdebat apakah putra mereka perlu diajari ilmu silat ataukah tidak? Dunia begini penuh orang jahat Cukupkah mengandalkan para petugas keamanan saja untuk menjaga keamanan keluarga atau diri sendiri? Tanpa ilmu silat, dia sekarang merasa sama sekali tidak berdaya kalau menghadapi perbuatan jahat orang lain yang menimpa dirinya atau keluarganya Akan tetapi, andai kata dia pandai ilmu silat Bukankah kemungkinan putranya diculik orang lebih besar lagi karena musuh-musuh mereka akan lebih banyak lagi? Buktinya, demikian banyaknya anak-anak dusun itu, tak ada penjahat yang mengganggu mereka, kecuali anaknya atau lebih tepat lagi anak istrinya Ini hanya disebabkan karena istrinya pernah menjadi seorang tokoh dunia perselatan Andai kata istrinya seorang wanita dusun biasa, seorang wanita petani yang lemah, sama sekali tidak ada kemungkinan dan alasan bagi orang jahat manapun juga untuk menculik Yohan Demikianlah, Ciong Siung KWI meninggalkan suaminya yang duduk termenung, dan begitu keluar dari dalam dusun Ia sudah menjadi di KWI yang dahulu, dalam arti kata sebagai seorang wanita perkasa yang siap menghadapi bahaya dan lawan Dia mengerahkan tenaganya untuk berlari cepat, tangkas seperti seekor harimau betina yang kehilangan anaknya, siap untuk mencakar dan merobek-robek dada siapapun juga yang berani mengganggu anaknya Bukan lagi sebagai Ciong Siung KWI yang rajin bekerja di ladang setiap hari Karena ia pernah menjadi seorang tokoh besar dunia perselatan, bahkan seorang datuk sesat yang ditakuti, banyak pengalaman, maka tidak sulit baginya untuk mengikuti jejak penculik putranya Ia pandai mencium jejak, pandai mencari keterangan di sepanjang perjalanan sehingga akhirnya ia dapat juga tiba di dalam hutan di mana Sintia Memoli tinggal untuk sementara waktu dalam tugasnya menghimpun kekuatan Kebetulan sekali dia melihat seorang gadis yang cantik dan lihai bertanding dikeroyok oleh Sintia Memoli dan para pembantunya, kemudian melihat betapa Sintia Memoli mengancam hendak membunuh Yohan Melihat Yohan berada di tangan Sintia Memoli, mengertilah Ciong Siung KWI Benar sekali dugaan suaminya Kiranya yang menculik putranya bukanlah orang asing, akan tetapi musuh lamanya, yaitu Sintia Memoli Dan melihat betapa gadis cantik itu tadi dikeroyok dan bahkan Sintia Memoli menggunakan siasat curang untuk memaksa gadis itu menyerah dengan mengancam Yohan Tahulah Ciong Siung KWI bahwa gadis itu adalah orang yang berusaha menolong putranya Sebagai seorang bekas tokoh sesat yang banyak pengalaman, sekali melepas pandang saja Ciong Siung KWI sudah dapat menilai keadaan Ia tahu bahwa gadis itu tentu Lihai bukan main Kalau tidak demikian, tidak mungkin seorang seperti Sintia Memoli akan menggunakan keru curang, yaitu dengan mengancam akan membunuh Yohan kalau gadis itu tidak mau menyerah Dengan adanya gadis selihat itu, ditambah ia sendiri, kiranya mereka berdua tidak perlu takut menghadapi Sintia Memoli dan kawan-kawannya Akan tetapi, ketika ia teringat kepada putranya, hatinya seperti ditusuk-tusuk Tidak, tidak mungkin ia menggunakan kekerasan karena setelah dirinya hadir, Sintia Memoli bukan lagi menggunakan gertak kosong belaka jika mengancam Yohan Seperti yang tadi dilakukannya terhadap gadis itu Dan demi keselamatan putranya, tidak ada jalan baginya kecuali untuk sementara mengalah Untuk sementara, ketika mendengar ucapan Sintia Memoli bahwa wanita itu sedang bergerak bersama para pendekar dan patriot untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah mancu Tentu saja di dalam hatinya Chow Siung Kwei tidak percaya seujung rambut pun Ia bisa menduga gerakan macam apa yang dilakukan orang-orang seperti Sintia Memoli Dahulu pun wanita ini bersekutu dengan orang-orang Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai Memang kedua perkumpulan itu sejak dahulu menentang pemerintah mancu, namun sama sekali bukan demi perjuangan membela rakyat Melainkan untuk kepentingan perkumpulan mereka sendiri Akan tetapi, semua ini ia semenyikan di lubuk hatinya saja dan wajahnya kini berubah, senyumnya menjadi ramah Aih, benarkah itu, Moli? Jika begitu, sungguh aku pun ikut merasa girang dan bangga sekali kepadamu Dan tentu saja aku mendukung perjuanganmu yang mulia itu Akan tetapi, mengapa engkau menyuruh orang membawa puteraku kers ini? Sintia Memoli kembali tersenyum Hai hai hik, di Kwei, apakah kecerdikanmu juga sudah hilang setelah engkau menjadi seorang wanita pertani? Tentu saja bukan percuma aku membawa puteramu yang tampan dan gagah ini ke sini Hal ini bukan lain karena kami menginginkan tenagamu, menghendaki bantuanmu dalam gerakan kami Ah, Moli, untuk urusan begitu saja mengapa harus membawa anakku ke sini? Kita pernah menjadi rekan segolongan, kenapa bersikap sungkan dan ragu? Kalau engkau datang kepadaku dan berterus terang, tidak perlu lagi engkau menggunakan care yang membuat aku kaget dan khawatir itu Tentu saja untuk gerakan perjuangan menentang kaum penjajah mancu, aku selalu siap-siaga setiap saat Nah, biarkan anakku ke sini, aku sudah rindu padanya Aku akan membantu perjuanganmu itu, kata Cheong Siung Kwei sambil mengembangkan kedua lengannya untuk menyambut puteranya Akan tetapi Yohan tak dapat bergerak karena pundaknya masih dipegang dan ditekan oleh tangan Sintia Memoli Dan ketika Cheong Siung Kwei melangkah mendekati puteranya, tekanan jari tangannya semakin kuat membuat Yohan meringis karena nyiri Berhenti, di Kwei Sintia Memoli membentak Kalau engkau berani maju lagi, sekali menggerakkan jari tanganku ini, anakmu akan mampus Tentu saja Cheong Siung Kwei cepat menghentikan langkahnya dan ia memperlihatkan muka terheran-heran Aih, kenapa, Memoli? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku dengan senang hati akan membantu gerakan perjuanganmu? Bebaskan puteraku, dan anggap aku ini sudah menjadi rekanmu seperjuangan Ia berkata sambil tersenyum ramah Akan tetapi Sintia Memoli tetap memandang dengan alis berkerut dan senyumnya yang mengejek Hem, di Kwei, kau kira aku begitu bodoh untuk mempercayaimu begitu saja? Aku belum melupa ketika beberapa tahun yang lalu engkau sudah menipuku dengan sikapmu seperti ini Datang dan pura-pura bersahabat Aku tak akan pernah melupakan kecerobohanku itu Dan sekarang jangan harap engkau akan dapat menipuku lagi Diam-diam Cheong Siung Kwei merasa khawatir sekali Ia tahu akan kecerdikan dan kelihayan Sintia Memoli Memang, kurang lebih delapan tahun yang lalu Ketika ia membebaskan Kau Hangli yang waktu itu baru berusia 13 tahun Dari tangan Sintia Memoli yang menculik anak itu Dia pun memergunakan siasat bersahabat sehingga akhirnya Bersama dengan pendekar Gu Hang Beng Ia berhasil menyelamatkan Kau Hangli dari tangan iblis bertina ini Tentu saja kini Sintia Memoli tidak percaya lagi padanya Ia pun tidak perlu berpura-pura lagi sekarang Tetapi harus menghadapi kenyataan ini dengan tabah Baiklah, Sintia Memoli Sekarang katakan, apa yang harus ku lakukan demi menebus keselamatan dan kebebasan puteraku? Engkau tahu, jika sampai engkau mengganggu anakku, melukainya apalagi membunuhnya, Hem, berarti engkau telah menciptakan seorang musuh yang akan terus mengejarmu sampai engkau mati Aku akan berubah menjadi setan yang khas akan darahmu Hal ini tentu engkau tahu Diam-diam Sintia Memoli Iblis bertina yang berhati kejam itu bergidik juga mendengar ucapan yang mengandung ancaman yang amat mengerikan itu Dan dia tahu bahwa wanita ini tidaklah menggertak saja BKWI, engkau bukan orang bodoh Demikian pula aku Kalau kita bekerja sama, aku yakin kita berdua akan mencapai hasil yang amat hebat Engkau tentu maklum pula, bahkan aku tidak ingin bermusuhan denganmu Kalau itu yang kuinginkan, tentu sudah kubunuh anakmu ini Tidak, aku sungguh ingin bekerja sama denganmu Namun demi keamanan dan agar aku tidak ragu lagi akan kesetiaanmu Terpaksa anakmu kejadikan sandera Sejak tadi, Sumalian hanya mendengarkan saja Kalau dia mau, tentu saja mudah baginya untuk melarikan diri Walaupun puluhan orang anak buah Ang Imopang masih mengetung tempat itu dengan senjata di tangan Juga para anggota Ang Imopang berdiri seperti patung, memandang dan mendengar dengan penuh perhatian Tentu saja mereka semua mengenal baik BKWI atau Celong Siu KWI Karena wanita ini pernah menjadi pemimpin mereka setelah menaklukan ketua mereka Beberapa tahun yang lalu ketika BKWI masih berkecimpung di dunia Kang O Kini, melihat betapa dengan sangat cerdiknya Sintia memoli menekan Celong Siu KWI dengan ancaman terhadap putera wanita itu Sumalian tiba-tiba mengeluarkan suara tertawa yang cukup lantang sehingga mengejutkan semua orang Sumalian kemudian berkata dengan lantang pula Bibi yang baik, bukankah engkau ini Bibi Celong Siu KWI, istri dari Paman Yonjin? Aku adalah Sumalian dan ayahku adalah Sumaceng Leong Aku yakin tentu Bibi sudah mengenalnya Ibuku Kambi Eng Diam-diam Ciong Siu KWI terkejut dan juga girang mendengar nama gadis itu dan nama ayah bundanya Tentu saja dia mengenal baik ayah bunda gadis ini, akan tetapi dia mengerutkan alisnya Sungguh ceroboh bagi gadis itu memperkenalkan namanya begitu saja di depan Sintia Moli Akan tetapi, Sumalian agaknya dapat menduga apa yang dikhawatirkan karena dia segera melanjutkan kata-katanya Bibi Ciong Siu KWI, perlu apa mendengarkan ocahan iblis betina itu? Dia hanya akan menipumu dan membohongimu dengan kelicikannya Jangan percaya padanya Aku pun pernah mendengar dari ayah akan namanya yang tersohor jahat Orang macam ia mana mungkin menjadi patriot dan pendekar? Jangan takut, Bibi, ancamannya terhadap putramu hanya gertakan kosong belaka Kalau dia berani mengganggu anakmu, aku akan membasmi ia dan semua anak buahnya ini Enci itu benar, ibu tiba-tiba Yuhon berseru kepada ibunya Lawan saja iblis ini, aku tidak takut mati Matipun aku akan tersenyum karena aku yakin, dengan bantuan Enci yang gagah itu Ibu akan mampu membalaskan kematianku dan membasmi iblis ini dan semua anak buahnya Tiba-tiba anak itu berhenti bicara karena tubuhnya menjadi lemas ketika Sintia memoli menotoknya dengan hati gemas Han Ji teriak Tsiong Tsiong Kwei dan Sintia memoli tersenyum Bagaimanapun juga, pada saat melihat putranya ditotok pingsan Hati ibunya menjadi gelisah sekali dan tak dapat ditahan lagi Dia pun menjerit Sintia memoli memandang dengan hati gembira, penuh kemenangan Di Kwei, jangan dikira aku tidak akan berani menggorok leher putramu Dan aku pun tidak takut akan balas dengamu Tinggal kau pilih saja, bekerjasama dengan kami dan anakmu selamat Atau kubunuh dulu putramu, baru kami akan membunuhmu, juga suamimu Tsiong Tsiong Kwei menjadi ragu-ragu Bagaimanapun juga, melihat putranya, ia khawatir sekali Dan orang macam Sintia memoli memang tidak boleh dipandang ringan begitu saja Ancamannya akan dapat dibuktikan karena hati wanita itu kejam lebih binatang buas Moli, apa, apa yang harus ku lakukan? Tanyanya, suaranya melemah dan ia tidak berani memandang kepada Sumalian Pertama, engkau harus memperlihatkan kesungguhan hatimu bekerjasama denganku, di Kwei Maka aku minta agar engkau membantu kami menghadapi gadis ini Mari kita tangkap gadis ini Seperti orang yang sudah tidak memiliki kemauan sendiri lagi Karena putus asa melihat putranya yang sedang berada di dalam cengkeraman Sintia memoli Tsiong Tsiong Kwei mengangguk Baik, ia lalu tiba-tiba saja bergerak dan menyerang ke arah Sumalian yang masih berdiri tegak Gadis ini sudah menyelitkan suling emasnya di ikat pinggang Akan tetapi selalu siap siaga menghadapi serangan lawan Dan sekarang, melihat betapa Tsiong Tsiong Kwei menyerangnya Ia menjadi terkejut dan amat bingung Ia tahu benar mengapa wanita ini menyerangnya Karena terpaksa untuk menyelamatkan putranya Dan ia tidak dapat menyalahkan wanita ini Akan tetapi, serangan Tsiong Kwei demikian hebat Ketika tubuh wanita ini menerjang dan tangannya menyambar ke arah dadanya Tangan itu didahului angin pukulan yang amat dasyat hingga mengeluarkan suara bercuitan yang mengerikan Sungguh merupakan serangan maut yang amat berbahaya Sumalian cepat mempergunakan langkah ajaibnya untuk mengelak dan serangan itu pun mengenai tempat kosong Tsiong Tsiong Kwei memang menyerangnya dengan sungguh-sungguh Di dalam hatinya, tentu saja Tsiong Kwei tidak membenci atau memusuhi gadis keturunan keluarga Pulau Es ini Akan tetapi dia pun tidak mungkin dapat melakukan serangan pura-pura terhadap Sumalian di depan Sin Kiamoli Yang tentu akan mengetahui apakah serangannya itu benar-benar ataukah hanya main-main saja Oleh karena itulah, begitu bergerak, Tsiong Tsiong Kwei sudah mengerahkan tenaga dan menggunakan ilmu honkin tok chiang Tangan beracun memutuskan otot, semacam ilmu pukulan yang amat dasyat Tentu saja di dalam hatinya Tsiong Tsiong Kwei berharap agar gadis keturunan keluarga Pulau Es ini Telah memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi darinya supaya semua serangannya tak akan berhasil Maka, gembira lah hatinya ketika ia melihat betapa dengan gerakan langkah yang luar biasa anehnya Tau-tau gadis itu telah lenyap dan telah berada di samping kanannya sehingga serangannya yang pertama tadi pun hanya mengenai tempat kosong Melihat kehebatan kera gadis ini mengelap dari serangannya, Tsiong Tsiong Kwei lalu membalik ke kanan sambil menyerang lagi Kini lebih hebat karena kedua tangannya dibuka dan kini kedua tangan itu membacok dari kanan kiri dan mengeluarkan suara berdesing Seolah-olah kedua tangan itu telah berubah menjadi pedang yang tajam Inilah ilmu Kiam Chiang, tangan pedang yang amat ampuh, peninggalan dari Sam Kwei Kedua tangan itu kalau mengenai tubuh lawan dapat membuat bagian tubuh itu terluka seolah-olah terbacok pedang Kembali Sumalian mengelap dengan gerakan yang aneh Gadis ini pun kagum bukan main Tidak heran kedua orang tuanya pernah menceritakan bahwa wanita ini dahulu menjadi seorang tokoh yang amat ditakuti di dunia Kang O Baru saja ia mengelak, Tsiong Tsiong Kwei sudah menyerangnya lagi Kini dengan tendangan bertubi-tubi yang tidak kalah dasyatnya dibandingkan dua macam serangannya yang pertama dan kedua Meski ia memiliki San Po Chin Keng yang merupakan langkah ajaib Namun menghadapi tendangan Pat Hang Twei, tendangan delapan penjuru angin, itu Terpaksa Sumalian harus menggunakan kedua tangannya untuk kadang-kadang menangkis Akan tetapi ia berhasil pula menghalau serangkaian tendangan yang ampuh itu Diam-diam Cheong Siung Kwei menjadi kagum bukan main dan semakin girang Karena seperti yang diharapkan, gadis ini mempunyai ilmu kepandayan yang amat hebat dan agaknya masih berada di atas tingkat kepandayannya sendiri Dengan kenyataan ini maka bagaimanapun ia menyerang untuk memenuhi paksaan Sien Kiam Moli Ia tidak akan mungkin dapat mengalahkan Sumalian Ia menyerang terus, akan tetapi tidak mau mempergunakan ilmunya yang paling dasyat Yaitu ilmu Hekwan Sip Pat Chiang, delapan belas jurus ilmu silat lutung hitam Walaupun serangan-serangannya juga cukup dasyat dan bersungguh-sungguh Hem, BKWI, apakah Hengka sudah lupa bahwa ada ilmu Hekwan Sip Pat Chiang yang kau miliki? Kenapa tidak mengeluarkan ilmu itu tiba-tiba Sien Kiam Moli berseru? BKWI sangat terkejut Iblis bertina itu sungguh cerdik dan dia harus berhati-hati Tanpa menjawab, dia segera mengubah ilmu silatnya dan kini dia mainkan delapan belas jurus ilmu silat yang hebat ini Sumalian bersikap hati-hati dan dia pun mengimbanginya dengan ilmu silat Lothian Sien Kun Silat sakti pengacau langit yang sudah dipelajarinya dengan baik sekali dari kakek Gak Bun Beng Dan dia pun mengerahkan tenaga suat Im Sien Kang sehingga ketika beberapa kali ia menangkis dan lengannya bertemu dengan lengan BKWI Maka wanita itu menggigil kedinginan Melihat serangan-serangan yang dilakukan BKWI, diam-diam Sien Kiam Moli menjadi girang Semua serangan itu bukanlah palsu dan tentu saja ia tidak merasa heran kalau BKWI tak mampu mengalahkan gadis keluarga Pulau S itu Maka ia pun menyerahkan Yuhon yang masih tertoto itu kepada dua orang anak buahnya Memberi perintah agar jangan ragu-ragu membunuh anak itu bila sampai ada yang mau merampasnya dengan paksa Kemudian ia mengeluarkan aba-aba kepada Tok Chiang Hoi Mokoliok Cip yang segera mengerahkan kembali anak buah Angi Mopang untuk mengepung dan mengeroyok Sumalian Sien Kiam Moli sendiri sudah mencabut kebutan dan pedangnya dan langsung ia terjun ke lapangan pertempuran Menyerang Sumalian dengan sepasang senjatanya yang ampuh itu Akan tetapi, Sumalian sudah siap siaga dan kini suling emasnya itu telah berada di tangan kanannya Nampak gulungan sinar emas ketika ia memutar sulingnya untuk melindungi dirinya dari sambaran kedua senjata lawan Kemudian ia membalas dengan hantaman suling ke arah kepala Moli Disusul totokan dengan jari tangan kiri ke arah lambung Saking hebatnya serangan balasan ini, Sien Kiam Moli terpaksa melompat ke belakang dan pada saat itu BKWI atau Cheong Siung KWI sudah pula mengirim serangannya dengan tendangan berantainya yang berbahaya Juga Liok Cip sudah masuk pula menggunakan pedangnya Namun begitu pedangnya bertemu sinar suling emas Pedang itu terpental dan terpaksa Liok Cip juga melompat ke belakang Tentu saja kini BKWI merasa khawatir sekali Betapapun pandainya Sumalian, kalau ia maju mengeroyuknya bersama Sien Kiam Moli dan pembantunya yang kelihatannya juga liat itu Tidak mungkin gadis itu akan mampu bertahan Melihat keraguan BKWI, Sien Kiam Moli membentak BKWI, hayo cepat bantu kami merobohkan gadis ini Ingat, anakmu masih berada di tangan kedua orang anak buahku dan sekali aku memberi isyarat, mereka akan menggorok leharnya BKWI masih belum menyerang Sumalian lagi dan mereka bertiga hanya mengetung gadis itu Moli, bukankah yang kau kehendaki adalah agar aku mau bekerja sama denganmu? Nah, aku sudah siap dan mau, oleh karena itu, untuk apa mengeroyok Sumalian ini? Sumalian, engkau pergilah dan jangan mencampuri urusanku Aku mau bekerja sama dengan Sien Kiam Moli untuk menentang pemerintah penjajah Tentu saja bukan tidak ada artinya BKWI menyuruh Sumalian pergi Pertama, supaya gadis itu selamat Kedua agar gadis itu mencari bala bantuan untuk menyelamatkan ia dan putranya Akan tetapi, Sumalian mempunyai pikiran yang lain lagi Gadis yang cerdik ini melihat kesempatan bagus terbuka ketika Sien Kiam Moli menyerahkan anak itu kepada dua orang anggota Ang Imopang Apa, Bibi? Engkau suruh aku pergi? Aku justru hendak membasmi iblis ini Cepat ambil putramu berkata demikian, dengan tiba-tiba sekali ia sudah memutar suling emasnya dan menyerang dengan amat dasyatnya kepada Sien Kiam Moli Gadis ini memergunakan jurus sampuh dari gabungan ilmu pedang naga siluman dan ilmu pedang suling emas Yang baru-baru ini sudah dilatihnya dengan tekun di bawah bimbingan ibunya Sambil menyerang, dia lantas mengerahkan tenaga inti bumi yang merupakan Sien Kiam Moli yang paling cocok untuk memainkan ilmu pedang dengan suling itu Juga ia mengeluarkan suara melengking nyaring yang mengandung kekuatan sihir untuk mengejutkan lawan Menghadapi serangan ini, Sien Kiam Moli terkejut bukan main Kekuatan sihir dalam suara melengking itu membuat ia terkejut dan kehilangan akal sehingga ia tidak dapat berbuat atau mengeluarkan suara ketika pada saat itu BKWI sudah melomcat ke arah putranya Sien Kiam Moli sibuk menghadapi serangan dasyat dari Sumalian itu dan biarpun ia menggunakan pedang dan kebutan untuk melindungi dirinya Tetap saja ia terdesak sampai mundur beberapa langkah namun belum juga mampu membebaskan diri dari ancaman gulungan sinar suling emas itu Melihat ini, Liok Cip menyergap dari belakang, menusukan pedangnya untuk membantu pemimpinnya Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Sumalian membalik dan sebuah tendangan soan hang TWI, tendangan angin puyuh, menyerempet lambungnya sehingga Liok Cip terpelanting Sementara itu Cheong Siung KWI cukup cerdik untuk dapat menangkap seketika teriakan Sumalian tadi Ia pun cepat meloncat ke arah Yeohon yang dijaga oleh dua orang anggota Ang Imopang Gerakannya demikian cepat, loncatannya seperti seekor singa betina menubruk saja Dua orang yang menjaga Yeohon tidak mendapat aba-aba dari Sintiam Moli Dan mereka tidak sempat menggerakkan senjata untuk menyerang Yeohon karena tiba-tiba saja Cheong Siung KWI sudah datang dengan kedua tangannya menyambar, menampar dan dua orang itu pun terpelanting bagai tersambar petir Mereka memang sudah mengenal BKWI dan sudah merasa juri, maka begitu terpelanting dan terbanting, mereka tak mampu bangun lagi atau pura-pura pingsan saja agar lebih aman Cheong Siung KWI segera menyambar tubuh putranya, membebaskan totokannya dan memondongnya, siap untuk melarikan diri Ketapi, Sintiam Moli yang berkat bantuan Liu Chi tadi sudah terbebas dari desakan Sumalian, cepat berseru, BKWI, tahan dulu Lihat siapa yang berada di tangan kami Cheong Siung KWI yang sudah siap melarikan putranya, menengok dan seketika wajahnya berubah pucat sekali dan seluruh tubuhnya menegang, lalu lemas Sungguh sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa Sintiam Moli akan bertindak sedemikian jauh sehingga ketika ia pergi meninggalkan dusunnya Agaknya telah ada orang kepercayaan iblis itu yang segera menangkap suaminya Yo Jin kini telah menjadi tawanan, kedua tangannya diikat di belakang tubuhnya dan sehelai rantai panjang kini dipegangi oleh dua orang anggota Ang Imopang Bahkan ketika Yuhon yang juga melihat ayahnya, melepaskan diri dari pondongannya, BKWI tidak mampu menahannya Anak itu melorot turun dan lari menghampiri ayahnya Ayah, ayah, lepaskan ayahku Anak itu kemudian mengamuk, menggunakan kakinya menendang dan tangannya untuk memukul ke arah dua orang yang memegang rantai yang membelanggu kedua tangan Yo Jin Akan tetapi Sintiam Moli telah menangkap pundaknya dan anak itu pun lemas tak mampu bergerak lagi Ikat setan cilik ini dan satukan dengan ayahnya perintahnya Dua orang anak buah yang lain segera mengikat kedua tangan Yo Hon dan rantai pengikatnya disatukan dengan rantai pengikat tangan Yo Jin Bawa mereka masuk dan jika kalian melihat BKWI berani memberontak dan melawan aku Jangan ragu-ragu lagi, bunuh suami dan anaknya itu mendengar perintah ini Empat orang anak buah angin mempang lalu menyarat Yo Jin dan Yo Hon pergi dari situ Yo Jin tidak berkata sesuatu, hanya memandang kepada istrinya Dan pandang matu itu Bagai ribuan ujung pedang yang menghujam ke dalam hati Cheong Siung KWI Pandang matu suaminya tercinta itu penuh penyesalan Seolah-olah suaminya itu menegur dan mengingatkannya bahwa malapetaka yang menimpa keluarganya itu adalah akibat dari kesalahannya di waktu dahulu Dan memang suaminya benar Semua ini terjadi karena ia pernah menjadi seorang BKWI, seorang datuk sesat yang penuh dosa Kini datanglah hukuman dari Tuhan Dengan kedua mata basah, penuh air mata, kini tanpa menunggu perintah lagi, BKWI langsung maju menyerang Sumalian Serangannya sekali ini penuh semangat, penuh kesungguhan sehingga mengejutkan Sumalian Bibi Sumalian berseru sambil mengelak cepat Engkau harus mati untuk menghidupkan suami dan anakku Minta BKWI yang sudah menerjang lagi dengan sepenuh tenaganya Melihat ini, Sintia Memoli tersenyum girang karena ia merasa yakin bahwa kini BKWI telah berada dalam cengkeramannya Bagus, BKWI, begitulah baru seorang sahabat sejati katanya dan dia pun memberi isyarat kepada Liok Cip untuk kembali maju Kebutan dan pedangnya sudah digerakkan untuk menyerang Sumalian Gadis ini sekarang menjadi marah bukan main Sintia Memoli, sungguh engkau iblis kejam dan aku harus membasmi engkau untuk membersihkan dunia dan menenteramkan kehidupan rakyat Sambil membentak marah, Sumalian mengelak dari serangan BKWI dan meloncat ke kiri menyambut terjangan Sintia Memoli dengan suling emasnya Karena ia tahu bahwa setelah melihat ancaman terhadap suami dan anaknya, BKWI sekarang benar-benar tak berdaya dan membutakan mata Maka wanita itu dapat merupakan lawan berbahaya sekali BKWI menyerangnya dengan sungguh-sungguh, sedangkan dirinya tentu saja tak tega membalas serangan wanita itu Karena dia maklum benar bahwa BKWI memusuhinya secara terpaksa sekali Dia menimpakan kemarahannya kepada Sintia Memoli, bukan karena dirinya Melainkan karena melihat Keru Sintia Memoli menguasai BKWI dengan Keru yang amat licik Terang-terang Saking hebatnya serangan Sumalian dengan sulingnya Dua kali sulingnya bertemu dengan pedang dan kebutan di kedua tangan Sintia Memoli Dan akibatnya iblis bertina itu mengeluh dan meloncat jauh ke belakang Ketika kedua senjatanya tadi bertemu dengan suling, tiba-tiba saja tangan kiri Sumalian menampar Benturan dengan suling itu membuat tubuhnya terasa dingin seperti disiram air es Sehingga ia harus cepat mengerahkan Sintangnya karena ia maklum bahwa gadis itu tentu mempergunakan swatim Sintang Yaitu tenaga inti salju, Sintang yang amat hebat dari pulau es Ketika tamparan tangan kiri menyambar, ia pun cepat menyambut dengan kebutannya Dengan maksud melukai tangan itu atau kalau mungkin melibat pergelangan tangan lawan dengan bulu kebutannya yang beracun Tetapi, gadis perkasa itu tidak menarik kembali tangannya sehingga tangan itu bertemu dengan bulu kebutan Dan akibatnya, Sintia Memoli merasa tubuhnya panas seperti dibakar api Itulah yang membuat ia meloncat mundur Tak disangkanya sama sekali bahwa gadis itu dengan tangan kanannya yang mempergunakan suling emas Mengerahkan tenaga swatim Sintang yang dingin sekali, sedangkan detik berikutnya Tangan kirinya yang menampar itu mengandung tenaga panas Ia sudah pula mendengar bahwa di samping swatim Sintang yang amat dingin Juga keluarga pulau es memiliki HWI yang Sintang atau tenaga sakti inti api yang amat panas Sumalian hanya mengelak dari serangan-serangan BKWI Bahkan juga serangan yang dilakukan Liokcit hanya dilakannya Karena seluruh daya serangnya ditujukannya kepada Sintia Memoli Maka, melihat wanita ini meloncat mundur Ia pun mengejarnya dengan loncatan dan kembali ia telah menyerangnya dengan dasyat dan bertubi-tubi Sintia Memoli berusaha melindungi tubuhnya dengan pedang dan kebutan Akan tetapi hawa pukulan dasyat yang dikeluarkan dari tangan kiri dan suling emas di tangan Sumalian membuat ia kembali terhuyung ke belakang Pada saat itu BKWI kembali sudah menghantam dari samping untuk menolong Sintia Memoli yang terbesar Sumalian memutar tubuhnya, sekaligus menangkis pukulan BKWI dengan tangan kiri dan menangkis pedang Liokcit dengan sulingnya Duk! Tubuh BKWI terpental sehingga hampir roboh karena tenaganya membalik sedemikian kuatnya Kring! Kembali Liokcit merasa betapa tangannya yang memegang pedang di sergap hawa dingin yang membuatnya menggigil Namun dia masih sempat mengeluarkan aba-aba dan belasan orang berpakaian merah telah menerjang Sumalian dari segenap penjuru Gadis itu memutar sulingnya sambil mengerahkan tenaga dan beberapa orang anggota Ang Imopang berseru kesakitan dan pedang mereka terlepas Bahkan ada pula yang roboh karena tidak kuat menahan tangkisan suling yang amat kuat itu Akan tetapi, lebih banyak lagi orang berpakaian merah mengepung dan mengeroyok Sumalian Gadis itu hanya memergunakan sulingnya melindungi diri dan mencari-cari dengan pandang matanya Kiranya Sintia Memoli sudah menjauhkan diri, berdiri di atas sebuah batu di bawah pohon dan di depannya terbentang petak rumpun yang hijau subur Karena Sumalian maklum bahwa sekali ia mampu merobohkan Sintia Memoli Tentu dengan mudah ia mengalahkan anak buah iblis betina itu dan menyelamatkan keluarga Yo Ia memutar sulingnya sedemikian rupa sehingga para pengeroyok terpaksa mundur Dengan menerjang ke kiri, ia merobohkan empat orang anggota Ang Imopang dan ia pun lalu menerobos keluar dari kepungan untuk mengejar Sintia Memoli Iblis betina, mau lari kemana kau bentaknya sambil berlari cepat melintasi petak rumput sambil memutar suling emasnya Nona Suma, hati-hati, tiba-tiba BKWI berseru, akan tetapi terlambat karena tubuh Sumalian tiba-tiba terjeblos ke dalam sebuah lubang sumur yang berada di bawah rumput hijau subur itu Oleh karena sama sekali tidak menyangka dan tidak curiga, Sumalian tidak mampu menghindarkan dirinya pada saat kedua kakinya terjeblos ke bawah Dia hanya dapat mengerahkan ginkangnya agar luncuran tubuhnya ke bawah tidak terlampau cepat dan berat Untunglah bahwa ketika ia terjeblos dan rumput penutup sumur itu ikut terjeblos, lubang sumur itu terbuka lebar dan ada sinar matahari yang menerobos masuk ke dalam sumur Biarpun hanya remang-remang, namun cukup bagi mati Sumalian yang tajam terlatih itu untuk dapat melihat apa yang berada di bawah, di dasar sumur dan ia pun terkejut Kiranya sumur itu merupakan sumur yang tiada airnya, dan di dasar sumur dipasangi tombak-tombak runcing menghadap ke atas, siap untuk menerima tubuh siapapun yang masuk ke dalam sumur Untung ada sinar masuk dan ia dapat melihatnya, kalau tidak, besar sekali bahayanya ia akan terluka dan mungkin tewas Kini ia cepat menusukan suling emas yang masih dipegangnya ke dinding sumur dan ternyata dinding yang hanya merupakan tanah padas itu, dengan mudah tertusuk suling Ia pun bergantung pada suling yang masuk seluruhnya ke dalam padas kecuali ujung yang dipegangnya Sumalian memandang ke bawah Tombak-tombak itu hanya tinggal satu meter saja di bawahnya Ia harus dapat turun ke bawah, berpijak pada ujung meter Tombak-tombak itu karena kalau tidak demikian, ia tidak mempunyai dasar untuk meloncat ke atas Sementara itu, dari atas terdengar suara ketawa Sintiam Moli Sumalian tidak tahu betapa Sintiam Moli tadi dengan marah sudah menyerang BKWI dan karena BKWI tidak melawan, maka ia dapat dirobohkan dengan totokan Dan Sintiam Moli tertawa, suara ketawanya terdengar dari bawah sumur oleh Sumalian BKWI, ternyata kau hendak berhianat lagi Engkau mencoba untuk memperingatkan gadis itu bentak Sintiam Moli Aku akan membunuh suami dan putramu di depan hidungmu, kemudian membunuhmu juga Terdengar oleh Sumalian, betapa BKWI menjawab dengan suara lirih dan nadanya merendah Moli, engkau pun tahu bahwa aku baru datang dan aku sama sekali tidak tahu akan lubang jebakan itu Aku tadi berseru memperingatkan karena naluri belaka, bukanku sengaja Hal itu membuktikan bahwa perbuatan jahat sudah tercuci bersih dari lubuk hatiku, Moli Karena itu, kalau engkau hendak memaksaku melakukan kejahatan, biarpun engkau bunuh kami sekeluarga, aku tidak akan suri menaatimu Kalau untuk perjuangan, tentu saja aku sanggup membantumu karena hal itu bukanlah kejahatan, bahkan merupakan kewajiban para patrilat dan pendekar Akan tetapi, nona Sumalian ini bukanlah musuh kita, bukanlah bangsa mancu yang menjajah bangsa kita Kembali Sintiam Moli tertawa BKWI, sudah kukatakan bahwa engkau kuajak untuk bekerja sama menentang pemerintah penjajah mancu Dan tentang gadis ini, kau lihat sendiri, bukan aku yang memusuhinya, melainkan ia yang datang memusuhi kami Pula, engkau harus ingat bahwa ia adalah keturunan keluarga Pulau S dan keluarga Pulau S masih terhitung keluarga dari kerajaan mancu Nah, ku bebaskan totokan padamu, akan tetapi ingat, jika sekali lagi engkau berani melakukan hal yang merugikan aku dan mencurigakan Jangan harap engkau akan dapat bertemu kembali dengan suami dan putramu Setelah dibebaskan totokannya, BKWI lalu bertanya, Moli, bagaimanapun juga nona Sumalian itu hanya datang dengan niat menyelamatkan anakku Ia bukan orang jahat, bukan pula kaki tangan kerajaan mancu Oleh karena itu, perlu apa membunuhnya? Bukankah lebih baik kalau dia diselamatkan, kemudian diajak bekerja sama menentang pemerintahan penjajah? Hehehe, engkau tidak tahu BKWI Siapapun yang terjebak ke dalam sumur ini, tentu mampus karena di dasar sumur sudah menanti banyak tombak yang akan menembus tubuhnya Ia tentu sudah tewas, kalau belum, batu ini yang akan membantu supaya kematiannya datang dengan cepat Setelah berkata demikian, Sin Kiam Moli mengerahkan tenaganya mendorong batu besar yang tadi diinjaknya Batu itu besar sekali, akan tetapi dengan tenaganya yang kuat, Sin Kiam Moli akhirnya berhasil mendorongnya setelah dibantu oleh Liu Chip dan anak buah Angi Mopang Batu itu menggelinding ke arah sumur dan kalau terjatuh ke dalam sumur itu, betapapun tinggi ilmu kepandaian Sumalian Pasti ia tidak akan mampu menyelamatkan diri lagi, tergencet batu dari atas dan tertusuk tombak-tombak runcing dari bawah BKWI hanya dapat melihat dengan wajah pucat, ngeri membayangkan betapa tubuh nona pendekar Keturunan keluarga pulau es itu akan dinasa secara menyedihkan tanpa dia mampu berbuat sesuatu Tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang pemuda yang berseru lantang, Sin Kiam Moli Sungguh di mana-mana engkau hanya menyebar kejahatan Dan pemuda itu lalu meloncat ke arah batu yang menggelinding dan sudah tiba dekat sumur itu Sekali dia mendorong, batu itu lalu terpental dan terlempar sampai beberapa meter jauhnya Melihat ini, BKWI terbelalak penuh kagum Dia maklum betapa sukarnya melakukan perbuatan seperti itu, membutuhkan tenaga yang bukan main besarnya Ia memandang penuh perhatian Seorang pemuda sederhana saja Pakainya serba putih, wajahnya sederhana, tidak terlalu tampan biarpun juga tidak buruk Akan tetapi sinar matanya lembut dan mulutnya selalu memayangkan senyum ramah sehingga wajah itu mendatangkan rasa suka di dalam hatinya Sementara itu, melihat pemuda yang baru muncul dan yang sekali mendorong dapat membuat batu yang amat berat dan besar Tadi terpental, Sin Kiam Woli mengerutkan alisnya Wajahnya agak berubah dan sinar matanya membayangkan rasa gentar Ia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Tan Sin Hong Atau yang kini dikenal banyak orang Kang O sebagai Pek Hong Hong, pendekar bangau putih Akan tetapi, beberapa orang anggota Ang Imopang tidak mengenal pemuda ini Walaupun mereka tadi terkejut juga melihat batu itu terpental oleh dorongan seseorang Akan tetapi melihat bahwa orang itu hanyalah seorang pemuda sederhana berpakaian putih Mereka mengira bahwa pemuda itu hanya memiliki tenaga besar saja Enam orang anggota Ang Imopang, dengan pedang di tangan, untuk mencari muka dan jasa Cepat menerjang Sin Hong dengan ganas sekali Melihat enam batang pedang menyambar dari semua penjuru Mengarah hampir semua bagian tubuh berbahaya darinya Sin Hong tidak menjadi gentar Dia memutar tubuhnya dan dengan ilmu silat Patsian Sin Kun Silat sakti delapan dewa Secara beruntun dia mampu mengelak dan menangkis pedang-pedang itu dengan kedua lengannya Dan kakinya juga membagi-bagi pendangan Empat batang pedang yang bertemu dengan lengannya langsung terpental dan terlepas dari pegangan pemiliknya Disusul robohnya enam orang itu oleh tendangan Sin Hong Untung bagi mereka bahwa pemuda itu bukan seorang pembunuh Maka mereka hanya terpelanting dan terbanting keras saja Tetapi tidak menderita luka yang membahayakan keselamatan hidup mereka Tanggung amat Terima kasih telah menonton!